Kita bantu doa, semoga kehidupan Lesti dan Rizky Bilar bersama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar selalu berkah sampai akhir hayat. Bersama SD Channel, kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya berikut ini. 1. Fakta baru terbongkar, Lesti Kejora Banta adanya tudingan tentang dirinya yang mengaku menyesal menjadi ibu muda. 2. Rizky Bilar langgar larangan orang tua Lesti Kejora lakukan hal ini pada BBL Pasangan artis Rizky Bilar dan Lesti Kejora saat ini tengah dilanda puncak kebahagiaan dengan kehadiran BBL. Keduanya kini tengah menikmati perannya sebagai orang tua untuk sang buah hati yang beberapa waktu lalu lahir ke dunia. Meski kelahiran BBL diwarnai penuh tanda tanya besar hingga menimbulkan isu liar, Rizky Bilar dan Lesti Kejora mengaku tidak peduli dengan gunjingan tersebut. Keduanya justru mengaku ingin lebih fokus untuk mengurus BBL yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar. Adanya tudingan Lesti Kejora menyesal menjadi ibu di usia muda ternyata langsung ditepis oleh pedang dut cantik bersuara emas itu. Siapa sih yang gak excited ngurusin anak? Apalagi anak pertama gitu, jadi nikmati masa-masa itu malah, ujar Lesti Kejora. Meski begitu, Lesti Kejora tak menampik jika hidupnya kini berubah drastis dan terlihat perbedaan yang mencolok. Pasti ada perbedaan, sekarang sih punya bayi, kata Lesti Kejora. Lesti Kejora mengaku meski dirinya menemukan kesusahan dalam menjalani perannya sebagai istri dan ibu muda. Namun, ia juga enggan kalut dalam pikiran negatif dan terus mengeluh, dirinya lebih memilih menikmati hidupnya saat ini. Cuman ia udah dijalanin aja, karena kalau cuman ngeluh du aku pusing, aku stres, gak dijalanin ia gak selesai-selesai, tutur Lesti Kejora. Ia juga mengungkapkan bisa mendapatkan dukungan positif dari sang suami merupakan kekuatannya dalam menjalani perannya sebagai ibu muda. Kendati demikian, Lesti Kejora juga tak menampik kerap mencium bau cemburu dari Rizky Bilar dengan kehadiran BBL. Meski demikian, dirinya bersyukur memiliki seorang suami yang baik dan tidak cemburu pada dirinya dengan kehadiran sang buah hati. Tapi ya alhamdulillahnya sih dede punya suami yang baik, enggak cemburu-an, ujarnya. Mungkin hati kecilnya begitu, tapi karena dede juga masih belajar, ya karena kakak ngerti ya seneng aja, ujar Lesti Kejora. Dikutip dari pikiranrakyat.com, tanggal 14 Januari tahun 2022. Bahkan, Rizky Bilar langgar larangan orang tua Lesti Kejora lakukan hal ini pada BBL. Dilansir dari Youtube Indosiar, Jumat tanggal 14 Januari tahun 2022. Rizky Bilar dan Lesti Kejora ungkap larangan dari orang tua untuk BBL. Hal itu berawal dari pertanyaan Irfan Hakim yang ingin tahu larangan-larangan orang tua pada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Orang tua kan biasanya punya resep sendiri, ada enggak? Tanya Irfan Hakim. Rizky Bilar mengaku dilarang sering mencium anaknya oleh ibu Lesti Kejora, yakni Sukartini, namun Rizky Bilar tidak mau dilarang. Ibu Lesti Kejora ternyata berkaca pada kebiasaan orang Sunda terkait hal tersebut. Mama agak melarang kalau kakak agak nyium-nyium bayi, kata Lesti Kejora. Kalau orang Sunda bilang tuturihan, tambah Lesti Kejora. Enggak boleh banyak-banyak dicium, tanya Irfan Hakim. Rizky Bilar ternyata sangat gemas pada putranya hingga tak bisa menahan diri untuk mencium. Meski dilarang oleh mertua, Rizky Bilar tetap ngeyel dengan mencium anaknya. Sementara aku gemesan, pengen cium lulu, kata Rizky Bilar. Tapi sudah dilarang tetap kamu ciumin terus, tanya Irfan Hakim. Iya, gue kan semakin dilarang semakin gue buat, balas Rizky Bilar. Irfan Hakim sontak beranggapan bahwa Rizky Bilar tak bisa dilarang. Jangan dilarang kalau Bilar mah, ujar Irfan Hakim. Setelah itu, Irfan Hakim ingin tahu ketakutan Rizky Bilar dan Lesti Kejora dalam membesarkan anak. Apa ketakutan kalian seputar membesarkan dan mendidik anak, tanya Irfan Hakim. Lesti Kejora takut tak bisa mendidik anaknya dalam hal agama. Pedangdut berusia 22 tahun itu benar-benar ingin putranya memiliki akhlak yang baik serta pintar agama. Kalau dari dede takut enggak bisa mendidik agamanya, dede pengen banget dia akhlaknya bagus, agamanya bagus, biar bisa ngingetin ibu bapaknya, jawab Lesti Kejora. Di sisi yang lain, BBL sudah mendapat empat pantangan ini bila sudah besar nanti. Tenar sejak lahir, BBL rupanya tak akan diperlakukan seperti anak publik figur pada umumnya. Lesti Kejora mengaku tak ingin membuatkan anaknya akun media sosial untuk saat ini. Kendati demikian di atas keberatan jika sang suami memiliki pertimbangan yang berbeda. Enggak, kalau dari dede enggak, kalau papahnya enggak tahu, kata Lesti Kejora. Namun alih-alih membahas media sosial, Rizky Bilar lebih memberatkan pada pantangan-pantangan yang tak boleh dilakukan BBL jika dewasa nanti. Setelah tumbuh ya, enggak boleh bohong, harus menjaga etika dan sopan santun, terus tidak boleh merendahkan orang lain, tutur Rizky Bilar. Sejak awal Rizky Bilar memang banyak menaruh harapan pada BBL, terlebih dia adalah anak pertama yang diberi nama Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Bahkan, Lesti dan Rizky Bilar janjikan hal ini kepada baby Leslar. Saat penampilannya bersama sang suami di hari ulang tahun Indosiar ke-27 tahun, Lesti pun memberikan sebuah janji untuk buah hatinya. Janji orang tua untuk ngedidik anaknya, mau jadi orang tua terbaik untuk anaknya, pesan dan harapan untuk anak kita semoga hal baik yang kita sampaikan bisa didapat oleh masyarakat, ucap Lesti Kejora. Meski harus meninggalkan BBL karena urusan pekerjaan, ibu muda ini rupanya tetap memperhatikan sang anak dengan baik. Karena sekarang udah zaman canggih, jadi Alhamdulillah BBL sudah dikasih asih yang banyak, tadi nyetok dulu abis itu jalan ke sini, lanjut Lesti. Selain itu, Rizky Bilar pun menceritakan bagaimana keseruan mereka ketika diberikan 27 pertanyaan pada saat dipanggung. Mereka pun mengaku sama sekali tak kesulitan menjawab 27 pertanyaan tersebut. Seru sih ya, hal unik itu relate dengan usia Indosiar. Luar biasa, hebatnya usia 27 Indosiar udah punya cucu. Gak ada kesulitan sih itu pertanyaan sehari-hari sebagai orang tua, ujar Rizky Bilar. Rizky Bilar pun juga memuji aksi impersonate dari Gilang Dirga dan Rina Nose. Dimana Gilang dan Rina menirukan bagaimana perjalanan cinta mereka berdua. Mereka impersonate terbaik tanah air teh Rina sama Bang Gilang Dirga, itu luar biasa menirukan semua dari kita. Bahkan lebih bilar dari Rizky Bilar, tutup Rizky Bilar. Dikutip dari kapanlagi.com, tanggal 14 Januari tahun 2022. Setelah kelahiran baby L menjadi perbincangan publik, orang terdekat Lesti dan Rizky Bilar ungkap fakta baru yang sebenarnya. Sejumlah haters menganggap bahwa baby Leslar tidak lahir prematur seperti yang diberitakan. Mendengar isu tersebut, orang terdekat Lesti Kijora dan Rizky Bilar membongkar faktanya. Faldi Akbar menepis kabar yang menyebut bahwa baby Leslar sebenarnya tidak lahir prematur. Bahkan, dirinya menyebut bahwa kabar tersebut merupakan fitnah semata. Banyak kan yang fitnah-fitnah gitu, tapi menurut gue dengan kondisi yang 8 bulan itu katanya sih memang prematur. Ujar Faldi Akbar.